Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebat hujan deras, ratusan rumah warga tersebar di enam kecamatan di Kota Kendari, Provinsi Sultra terendam banjir. Ketinggian air setinggi lutut kaki orang dewasa tetapi di Kecamatan Mandonga dan Kampung Salau ketinggian air mencapai 1 meter. Jadi ada beberapa rumah warga yang terendam setinggi lutut orang dewasa, bahkan ada yang sampai di atas pinggang orang dewasa di Kampung Salau, ujarnya. Sementara itu, satu warga di Kampung Salau, kecamatan Kendari Barat meninggal dunia. Ya, memang ada yang meninggal, tapi bukan karena tertimpa pohon tumbang, tanah longsor atau terbawa banjir, ucapnya. Fatlil menuturkan satu warga berinisial TW ini meninggal dunia karena kaget saat air masuk ke dalam rumahnya. Almarhum memang sudah sakit keras. Mungkin kaget karena masuk air di rumahnya, jelas mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari tersebut. Terima kasih telah menonton!